Hai guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys Kepada kalian yang menonton video ini Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa Allah dirahmati Serta diri doi oleh Allah SWT Amin, Ya Rabbul Alamin So, guys, pada kali ini Seperti biasa, hari ini saya mau reaksi Satu video yang mana Luar biasa Indonesia mendunia Budaya Indonesia Mekar di tiga negara besar Selama tahun 2022 Budaya Indonesia, guys, telah tersebar Di luar negara, guys Apakah negara-negara itu Dan memang Kalau kita tengok, Indonesia ini Keragaman budayanya Memang cukup banyak Dan walaupun Penduduknya Hampir 300 juta jiwa Dan juga sukunya Beratus-ratus suku Budayanya pelbagai Tetapi Kehidupan Rakyat Indonesia Bagaimana mereka hidup dengan aman Rukun Tanpa sebarang masalah Itu yang Satu perkara yang menarik perhatian saya juga Jadi Bagaimanakah Budaya-budaya Indonesia ini Sampai di luar negara Dan Apakah Negara-negara itu Jadi Ayo kita semak Klip video ini Negara manakah yang mengamalkan Budaya Indonesia ini Ada di negara mereka Jadi ini video dari channel Dunia Seleb Jadi kepada kalian yang menonton video ini Support juga Dia punya channel Dunia Seleb Dengan memberi like Comment Dan bagi yang belum subscribe Boleh subscribe ini channel Dunia Seleb Jadi ayo kita saksikan Luar biasa Indonesia Mendunia Budaya Indonesia Mekar di 3 negara besar Selama Tahun 2022 Ayo Sama-sama kita Semak klip video ini Jom Dunia Seleb Haa ini channelnya Budaya Indonesia semakin dikenal luas di kancah internasional Keberhasilan ini tak lepas dari kepedulian Dan kerja keras orang-orang Indonesia Yang memperkenalkan Indonesia bagi dunia Wow Mahasiswa dan orang-orang Indonesia di luar negeri Di bawah KBRI bahu-membahu Mempromosikan budaya Indonesia Ini patut diapresiasikan Mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang besar Kaya akan nilai-nilai budaya Kuliner yang tumpah ruah Bertabur nilai seni yang tinggi Dari tiap-tiap suku yang mendiami negara tercinta kita Indonesia Ini di luar negara nih Yang saya nampak ya Bila saya perhatikan Apabila pelajar-pelajar dari Indonesia di luar negara Mereka bersungguh-sungguh mempromosikan budaya Indonesia itu Walau bagaimana sekalipun mereka cuba untuk mempromosikan Sehinggakan negara Indonesia itu Apabila orang-orang ataupun pelajar-pelajar di luar negara itu mendengar Mereka amat tertarik ya dengan Indonesia Itu yang ramai yang datang ke Indonesia Dan Indonesia ini satu tempat atau negara yang kaya dengan tempat pelancongan Itu 17,000 pulau Lepas itu kepelbagaian budaya Dan banyak lagi lah keramahan orang Indonesia itu Jadi pantas sejak Mereka bila melawat datang ke Indonesia Mereka balik Mereka paling kurang pun Ada sedikit mengamalkan Ataupun memakai Apa nih Budaya Indonesia itu Nah Jadi tiga negara besar selama Tahun 2022 ini Dimana? Ayo kita lanjut Bagai event yang dibuat oleh KBRI Indonesia di tiap-tiap negara Telah mencengangkan kita Begitu mahalnya sebuah kerinduan Tentang kampung halaman Tentang teman-teman Tentang semuanya Yang mereka tumpahkan di luar sana Itu ya sebenarnya yang bikin kangen itu sebenarnya Udah beberapa tahun disini Jadinya itu yang hilang gitu Orang-orang Indonesia di perantauan Selalu menjadikan negeri ini Sebagai destinasi akhir dari sebuah perjalanan Berbagai kegiatan yang mereka lakukan di luar negeri Adalah sebagai obat kangen untuk Indonesia Berikut beberapa festival budaya Indonesia yang sukses besar di luar negeri No Dimana? Ini dimana? Keraton 2022 Keraton Festival ini diselenggarakan oleh persatuan mahasiswa Indonesia di Universitas Washington atau ISAU Bertemakan Keraton 2022 Acara ini bertujuan untuk mempromosikan identitas budaya Indonesia Khususnya di Seattle Ibu kota negara bagian Washington State Festival Keraton 2022 menampilkan berbagai pertunjukan Grup musik dan tarian Fashion batik Bazar makanan Dan permainan tradisional rakyat Tidak kurang dari 4.000 orang pengunjung memadati lapangan acara Yang berlangsung dari jam 4 sore hingga jam 9 malam Mulai dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia Serta warga lokal bahkan warga negara lain Yang ada di wilayah pantai barat Amerika Serikat Turut berkunjung Di Amerika Serikat ini Oh kegiatan seni di luar negeri Dan menguatkan keragaman budaya Indonesia kepada masyarakat lokal Engkat ya Kegiatan promosi seni dan kuliner Indonesia merupakan bagian dari diplomasi budaya persatuan Di tengah keberagaman masyarakat Yang kini semakin digalakan oleh pemerintah Indonesia Ini diharapkan ikut menguatkan profil positif Indonesia di tengah kemajuan dan capaian Indonesia lainnya di Amerika Serikat Ini harus dicontohi ini begini Dan rela antri menunggu giliran guna membeli aneka jajanan yang disediakan Mulai dari bakso tahu, batagor, sate, nasi padang, mie, kuah dan mie goreng Gorengan bakwan, aneka kue martabak, serta kopi khas Indonesia Kopi ya guys Bukan sekadar pelajar Tetapi saya tengok juga TNI ya Bila ada orang bertugas di luar negara Macam ada acara-acara penutupan Ada orang akan mempromosikan budaya Indonesia itu Nah itu yang memang satu hatilah saya tengok Teman-teman mahasiswa Indonesia di Universitas Washington juga memainkan perannya dalam gastro diplomasi Untuk memperkuat nation branding Khususnya promosi autentisitas makanan khas Indonesia yang juga tidak kalah menarik Beberapa pengunjung juga terlihat berkumpul di stand yang diisi oleh Solar Captor ini Ini merupakan organisasi non-profit dalam mengadvokasi dan memberikan bantuan akses air bersih Terutama bagi warga yang tinggal di Karekan Duku, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Indonesia di Universitas Washington, Emi Darmawan mengatakan Pagelaran keraton tidak hanya membawa misi promosi seni budaya Tetapi juga sebagai sarana memberikan kesadaran kepada masyarakat Mengenai pentingnya akses air bersih sebagai kebutuhan mendasar setiap orang Wah ini pakaian jawa Festival ini mengusung tema konser budaya dan musik Indonesia Dangdut Ghost to Moscow Untuk memeriahkan festival ini KBRI Moskow mengundang Rara dan Hari Mereka merupakan jebolan liga Dangdut Indonesia Rara dan Hari bukan hanya membawakan lagu kemerdekaan Republik Indonesia Tapi juga lagu Dangdut dan Pop Menariknya mereka pun juga menyanyikan single mereka Rara menyanyikan panggung gemilang yang disambut dengan antusias penonton Rara mengatakan aku gak nyangka banget Orang-orang Rusia sangat menikmati lagu Dangdut dan sekaligus aku bangga Bisa nyanyiin single sendiri dan sambutan mereka luar biasa semaraknya Tidak kalah serunya saat penampilan Hari di panggung KBRI Hari sempat menarik salah satu penonton saat dia menyanyikan lagu Adik Rambut Panjang Hari menunturkan senang bisa membawakan lagunya sendiri dengan penonton yang begitu antusias Bahkan Hari mengatakan penonton yang berambut panjang untuk jadikan modelnya Ternyata penonton yang lain juga pada Dangdutan barengan Hari Bahkan Rara dan Hari tak menyangka saat mereka menyanyikan lagu Dangdut populer seperti Kopi Dangdut Para dubus dari negara lain pun ikut berjoget Jadi acara ini tidak hanya dihadiri oleh para pejabat dan staff KBRI saja Tapi juga dubus-dubus negara lain pun hadir Jadi kita ikutan happy saat mereka ikutan joget Senang bisa menghibur semuanya Bahkan orang-orang Rusia yang ikut hadir pun menikmati banget musik Dangdut Meski sudah sering mewarawiri di panggung besar Baik di televisi maupun di berbagai daerah Namun Rara dan Hari mengaku masih grogi saat tampil Kita tuh awal-awalnya nervous karena kita gak tahu bagaimana antusias penonton Takut yang nonton gak tahu lagunya Atau mereka malah aneh mendengar kita nyanyi Deg-degan banget sama responnya Tapi ternyata mereka benar-benar seru banget Hal paling tak terlupakan untuk mereka berdua Saat mereka berhasil menggemparkan panggung KBRI untuk Rusia Kesan paling mendalam ketika mereka berdua membawakan lagu Mau Merry Semua penonton langsung naik ke atas panggung dan joget Mau Merry Semakin siang panggung pun semakin heboh Karena Rara dan Hari juga mengajak para penonton yang goyang tiktok Untuk membawakan beberapa lagu viral di tiktok Serunya ini kebiasaan di Indonesia pun juga terjadi di Rusia Rara sempat disawir di atas panggung Wih ada disawir juga Mereka juga tampil dengan orang-orang Rusia yang mempelajari budaya Indonesia Seperti Tarian Nusantara dan Pencaksilat Ini di Rusia guys Ini Bapak Putin punya negara ini Ini lagi Selama 3 hari berturut-turut acara ini diselenggarakan oleh tim KBRI London Oh di London Rusia London Amerika Akan menjadikan ajang kumpul masyarakat Dispora, pelajar Indonesia dan Inggris Serta wisatawan manca negara Mereka diharapkan dapat merasakan langsung pengalaman unik khas Indonesia Lewat pertunjukan seni budaya Promosi, pariwisata, komoditas strategis Kuliner dan ekonomi kreatif tanah air Dalam keterangan yang tertulis di KBRI London Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra percaya mengatakan Bahwa acara Experian Indonesia ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Indonesia Experian Indonesia adalah kesempatan baik untuk putting Indonesia on the map Agar Indonesia semakin dikenal dan dicintai rakyat Inggris Experian Indonesia juga menampilkan sejumlah talenta berbakat tanah air Seperti Dewi Gita, Rea Siman Juntak, Paguyubancitra, serta Bayuwangi Heritek Tak kalah fashion brand terkemuka seperti Al Lera Batik dan Wearing Klembi Juga akan berpartisipasi Kegiatan diawali dengan Indonesia Day pada 6 November 2022 Bertemakan pasal rakyat yang menampilkan UMKM Street food style, fashion, tampilan seni budaya dan pariwisata Indonesia Di acara Indonesia World Shop Discover Batik pada 7 November 2022 Publik Inggris dapat menjajah langsung teknik membatik dan belajar tentang wasteranusantara yang kaya Secara paralel akan digelar Indonesia Coffee Day yang akan mempertemukan para pelaku industri kopi Untuk mempromosikan spesialiti kopi Indonesia Yang juga mengedepankan aspek keberlanjutan serta pemberdayaan perempuan dan UMKM Bukan hanya promosi, Think Tank and Business Communities Dialog pada 8 November 2022 Juga menyediakan wadah bertukar pandangan dan menyepakati langkah bersama Atasi isu-isu prioritas yang menjadi kepentingan bersama kedua negara Tema besar dialog yakni ASEAN at the driver's seat Indonesia 2023 chairmanship and the role of dialog Partners and sectioning sustainable commodity supply chain Indonesia UK collaborative efforts Puncak kegiatan eksperien Indonesia adalah Indonesia Nice pada 8 November 2022 Pagalan seni budaya Indonesia kolaborasi pada seniman tanah air Serta pertunjukan Batik Fashion Show Karya UMKM pindaan Bank Indonesia Oh, nah ini yang harus dicontohi ya Bagaimana warga Indonesia itu mempromosikan negaranya di luar negara Sampai negara besar macam ini Rusia, Amerika Dan ada satu tadi apa negara tadi itu disebutkan Nah, kalau begini Apabila rakyat ada jati diri cinta pada negara Walau di mana juga berada Pasti akan membawa paling sikit pun budaya Ada satu dua budaya itu dia akan sharing Akan bagitahu akan memperkenalkan budaya itu Pada negara luar Ataupun kepada kawan-kawannya yang di luar negara Jadi saya nampak di sini Terutamanya para pelajar-pelajar ya Student-student yang belajar di luar negara Mereka pasti akan menyemarakkan lagi budaya Indonesia itu Memperkenalkan budaya Indonesia itu Dan bukan setakat itu Para pekerja-pekerja yang ada di luar negara Seperti kedutaan itu juga saya nampak Yang aktif betul Indonesia guys Dia mempromosikan Indonesia itu Lepas itu dia buat acara yang besar-besar Sampai viral gitu Dan TNI juga banyak lah Yang saya nampak di sini Kesimpulannya Orang Indonesia itu mempromosikan negara Indonesia itu Walau di mana juga mereka berada Nah jadi pantas saja Indonesia menjadi lubuk tempat orang Berwisata ya Orang-orang asing datang ke Indonesia Karena mereka sudah ada gambaran awal Dan ini satu daya tarik untuk Pelancong-pelancong datang ke negara Indonesia Lagi-lagi bila ramai datang Melancong ke negara Indonesia Itu akan menambah lagi Ekonomi negara Indonesia So bagaimana pula pandangan kalian Terkait dengan perkara ini Apapun tahniah ke atas Negara Indonesia Karena negara Indonesia telah Menjadi perhatian dan juga Menjadi tempat pilihan Untuk orang asing Melancong Nah jadi itu saja Kita bertemu lagi di video akan datang Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.